Klan Si adalah salah satu dari delapan klan kuno. Meskipun klan Shu tidak setenar klan Gu atau klan Hun, itu masih salah satu dari delapan klan kuno dan bukan keberadaan biasa. Klan Si biasanya tidak menonjolkan diri dan jarang berita yang berhubungan dengan mereka menyebar, tetapi tetap rendah hati tidak berarti bahwa mereka lemah. Klan Si ini relatif kuat jika diukur dari kekuatan bertarung mereka. Klan Si jauh lebih kuat dari klan Ling, yang merupakan yang pertama menghilang. Ada banyak individu kuat dalam klan yang memiliki fondasi yang sangat kuat. Namun, faksi super yang memiliki fondasi hebat sekali lagi secara misterius menghilang dalam semalam. Hanya memikirkan tentang hilangnya klan saja sudah cukup untuk membuat seseorang merasa dingin di dalam hatinya. Klan Si telah menghilang dengan cara yang sama seperti klan Ling. Alam mereka berdua telah tertutup sebelum mereka menghilang. Setelah ranah dibuka kembali, jutaan anggota klan dan keturunan warga tidak dapat ditemukan. Tidak satu pun dari mereka yang tersisa. Kelompok ahli dari berbagai faksi merasakan hawa dingin naik dari kaki mereka ke hati mereka. Para ahli ini telah memasuki alam klan Si dan menemukan bahwa alam Si benar-benar sunyi dan tidak bernyawa. Eksistensi mengerikan macam apa yang bisa melenyapkan jutaan individu? Beberapa dari jutaan individu ini termasuk para ahli top dari klan Si. Semua ahli itu adalah eksistensi di dataran tengah yang bisa mengguncang dunia dengan hentakan kaki. Terlepas dari keberadaan seperti itu, klan Si sepenuhnya dihapus dari dunia ini. Informasi mengenai hilangnya klan Si tampak seperti badai saat menyapu dataran tengah. Setiap faksi dikejutkan oleh informasi yang mengejutkan ini. Beberapa dari mereka yang memiliki indera tajam dapat secara samar-samar mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Semua faksi kuno ini sangat kuat dan warisan mereka telah bertahan selama ribuan tahun, namun dua klan telah benar-benar lenyap dalam waktu 10 tahun. Jika masalah seperti itu hanya terjadi satu kali, itu bisa dianggap sebagai kebetulan. Jika itu terjadi dua kali, itu akan sangat aneh. Selain itu, cara kedua klan menghilang sama persis. Ini memberi seseorang gagasan bahwa pelaku, yang membuat klan Ling dan klan Si menghilang, mungkinkah orang yang sama atau lebih tepatnya faksi yang sama. Namun, situasi yang menyebabkan seseorang merasa bersalah menghantuinya. Semua orang tahu bahwa hanya ada dua faksi di seluruh benua yang diam-diam bisa menghilangkan klan Ling kuno dan klan Si kuno. Kedua faksi itu adalah klan Hun dan klan Gu. Dalam sekejap, banyak tebakan dan keraguan dilemparkan kedua faksi ini. Klan Hun tidak menanggapi tebakan ini, yang cocok dengan gaya biasanya. Namun, klan Gu merasakan sakit kepala saat keraguan dilemparkan ke arah mereka. Hubungan mereka dengan klan kuno lainnya cukup baik, tetapi hubungan antara mereka menjadi sedikit canggung setelah klan Ling dan klan Si menghilang. Beberapa klan lainnya jelas mulai merasakan keraguan dan ketakutan terhadap klan Gu. Bahkan beberapa interaksi reguler mereka sempat terhenti. Klan Gu jelas merasa sakit kepala karena berita meresahkan yang muncul tiba-tiba ini, tetapi kejadian kali ini menyebabkan mereka berhati-hati. Perkembangan ini jelas tidak bermanfaat bagi klan Gu. Faksi yang menyerang kemungkinan besar sengaja melibatkan klan Gu dalam skema mereka. Namun, Eselon atas klan Gu merasakan keraguan dan ketidakpastian karena mereka tidak tahu bagaimana mungkin klan Hun memiliki kekuatan yang begitu menakutkan jika mereka benar-benar pelakunya. Mereka telah berhasil menghindari penyelidikan dari banyak ahli klan Gu dan melenyapkan klan Ling dan klan Si tanpa ada yang menyadarinya. Atau, mungkinkah ada eksistensi mengerikan lainnya yang tidak mereka ketahui di dataran tengah? Terlepas dari tebakan klan Gu, mereka tidak memiliki bukti untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah kepada tiga klan lainnya. Oleh karena itu, mereka hanya bisa diam dalam menghadapi kecurigaan ini. Saat klan Gu dan klan Hun tetap diam, tiga klan yang tersisa dari delapan klan kuno, yaitu klan Yao, klan Lei, dan klan Yan, tiba-tiba mengumumkan aliansi satu bulan setelah klan Si menghilang. Mereka menyebut diri mereka, aliansi tiga klan. Pembentukan, aliansi tiga klan, memiliki dampak yang sangat besar pada faksi lain. Ini adalah pertama kalinya aliansi dibentuk oleh tiga klan kuno sejak zaman kuno. Lagipula, klan-klan ini sangat kompetitif dan mengalami banyak konflik. Lebih mudah diucapkan daripada dilakukan untuk meninggalkan segalanya dan membentuk aliansi, tapi kali ini, ketiga klan merasakan ketidaknyamanan yang luar biasa karena bahaya yang tidak diketahui. Mereka tidak ingin seperti klan Ling atau klan Si berikutnya, tetapi pembunuh misterius ini telah mampu secara diam-diam melenyapkan klan Ling dan klan Si, jadi mungkin tidak akan menjadi masalah yang terlalu sulit bagi pelaku untuk melenyapkannya. Dari mereka, untuk melindungi garis keturunan klan mereka, mereka tidak punya pilihan lain selain membentuk aliansi saat ini. Faksi lain di dataran tengah sedikit santai ketika, aliansi tiga klan, tidak meluncurkan pasukan ke dataran tengah setelah mengumumkan aliansi mereka. Sebaliknya, mereka menghabiskan banyak sumber daya untuk membangun terowongan di antara alam mereka. Jadi, jika satu pihak diserang, dua pihak lainnya akan dapat dengan cepat memberikan dukungan melalui terowongan spasial. Setelah terowongan spasial antara tiga klan terbentuk, ketiga klan tampak tak tertembus. Pada saat ini, klan ini akhirnya mulai berangsur-angsur rileks. Setelah itu, mereka juga mulai mengirimkan beberapa ahli. Para ahli ini terus-menerus masuk dan keluar dari wilayah klan si dalam upaya untuk menemukan beberapa bukti yang menunjukkan pelakunya. Dataran tengah selalu sangat menarik, jadi tidak ada yang menyorotnya dalam waktu yang lama. Bahkan peristiwa mengejutkan seperti lenyapnya klan si dan pembentukan aliansi oleh tiga klan secara bertahap meninggalkan sorotan sekitar setengah tahun kemudian. Apalagi pelaku misterius itu seakan menghilang tanpa jejak. Itu menyebabkan seseorang merasakan ketidaknyamanan sambil menghela nafas lega. Setelah dikejutkan untuk jangka waktu tertentu, aliansi Sky Mansion juga mendapatkan kembali ketenangannya. Itu terus terlibat dalam perjuangan tanpa akhir dengan Hall of Souls. Pada saat ini, kedua faksi besar itu benar-benar berselisih. Hari ini, yang satu akan menyerang kota yang lain. Besok, yang lain akan menghancurkan Aula Cabang seseorang. Mereka saling bertukar pukulan saat mereka terlibat dalam pertempuran tanpa akhir. Namun, pertarungan jangka panjang mulai menguntungkan aliansi Sky Mansion. Mereka menggunakan perang ini untuk mendapatkan lebih banyak kekuatan. Perang ini tidak hanya membuat kekuatan pertempuran aliansi menjadi lebih kuat dan bersatu, tetapi juga menarik semakin banyak faksi kecil, yang telah ditekan oleh klan Hun, untuk bergabung dengan mereka. Oleh karena itu, selama satu setengah tahun perang ini, ukuran aliansi Sky Mansion telah berkembang berkali-kali lipat jika dibandingkan dengan sebelum perang. Jumlah ahli dalam aliansi tidak kalah dengan Hall of Souls. Mendapatkan kekuatan melalui perang telah memungkinkan aliansi tumbuh lebih kuat. Namun, ada masalah yang membuat kelompok Yaulau dipenuhi dengan kekhawatiran dan kecemasan meski kekuatan mereka meningkat. Sumber dari perasaan ini secara alami adalah Xiaoyan. Sudah satu setengah tahun sejak alam api iblis telah ditutup saat itu, tetapi mereka masih belum mendapatkan berita sedikit pun terkait dengan Xiaoyan. Minimnya berita ini membuat hati banyak orang menjadi sedikit cemas. Kepala aliansi Sky Mansion mungkin adalah Yaulau, tetapi di hati banyak orang, punggung kurus dan kuat itu adalah dukungan mental mereka. Mereka berpikir bahwa selama punggung kurus itu mendukung mereka, aliansi Sky Mansion tidak akan pernah jatuh. Terlepas dari betapa cemasnya perasaan mereka, kenyataan itu kejam. Tidak ada aktivitas dari tempat itu sampai sekarang. Waktu tidak akan berhenti karena siapapun. Oleh karena itu, setelah api iblis disegel selama dua tahun penuh, untayan harapan di hati banyak orang mulai meredup secara bertahap. Kelompok Yaulau tidak bisa berbuat apa-apa untuk membendung situasi seperti itu. Mereka hanya bisa menghentikan beberapa pertempuran ofensif dan beralih kepertahanan. Sementara aliansi Sky Mansion mengubah metode bertarungnya, alam api iblis akhirnya mengungkapkan beberapa kehidupan setelah diam selama dua tahun. Alam api iblis masih sepanas sebelumnya, telur kristal besar yang melayang di langit di atas wilayah laut magma. Permukaan telur kristal itu berkilau. Ada kalanya, samar-samar ada bibit api yang melompat-lompat, muncul seperti peri yang dipenuhi dengan spiritualitas. Retak Suara samar tiba-tiba keluar dari kesunyian. Jika mata seseorang melirik, orang akan melihat bahwa permukaan telur kristal perlahan mulai retak. Setelah retakan pertama ini muncul, semakin banyak retakan mulai naik secara bertahap di atas telur kristal. Pada akhirnya, cangkang kristal besar jatuh dari atas. Bang! Cahaya merah muda dan keemasan tiba-tiba naik ke langit setelah telur kristal retak. Akhirnya, cahaya ini berubah menjadi tira yang tersebar dari langit yang jauh. Keributan! Sebuah lengan tiba-tiba diperpanjang dari pilar cahaya saat sesosok tubuh dengan keras meregangkan pinggangnya yang malas. Tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara seperti guntur yang menggema di sekitar langit. Saya akhirnya keluar dari retret saya, sesosok telanjang melangkah keluar dari pilar cahaya. Siapa lagi yang bisa dimiliki wajah sosok itu selain siaoyan? Namun, rambut hitamnya tersebar di bahunya, memberinya penampilan yang bebas dan tampan. Jika seseorang mengamati matanya dengan cermat, orang akan menemukan bahwa mereka telah berubah menjadi dua teratai api yang sangat kecil. Bunga teratai berputar dan kekuatan hisap misterius samar-samar dipancarkan darinya, seolah-olah jiwa seseorang bisa terseret ke dalamnya. Ah, siaoyan gege, kenapa kamu tidak memakai pakaian apapun? Suara jernih yang terdengar seperti mata air yang mengalir di lembah sementara disertai rasa malu muncul di belakang siaoyan segera setelah dia keluar dari pilar cahaya. Siaoyan berbalik dan melihat sosok cantik itu, yang rambut hitam panjangnya tersebar di pinggangnya yang halus seperti air terjun. Mungkin itu karena dia tertidur saat berlatih, tapi wajah sun air yang indah seperti buah persik saat ini tidak memiliki kelembutan. Sebaliknya, itu mendapatkan petunjuk pesona yang menggetarkan jiwa. Menambahkan sedikit rasa malu di wajahnya, yang dibutuhkan hanyalah satu pandangan dan siaoyan terpikat. Istri saya memang cantik. Pria telanjang itu melangkah melalui udara kosong dan menggaruk kepalanya sebelum dia tersenyum dan memuji wanita yang malu di depannya. Retret ini mungkin menghabiskan banyak waktu. Siaoyan mengangkat kepalanya dan melihat ke seluruh langit yang diliputi api. Meskipun lingkungan ini tampak sama seperti saat dia melakukan retret, dia masih bisa merasakan perbedaan. Iya. Sun air di sampingnya dengan lembut mengangguk. Api teratai pemurnian iblis bukanlah hal yang biasa. Jika mereka tidak punya waktu, bahkan mereka berdua tidak akan bisa memperbaikinya. Siaoyan gege sepertinya cukup kuat sekarang, bukan? Sun air memutar matanya sambil bertanya-tanya sambil tersenyum. Tidak akan sulit untuk mengalahkan kepala Hall of Soul saat aku bertemu dengannya, Siaoyan sedikit tersenyum. Suaranya menunjukkan kepercayaan diri yang ekstrim. Manfaat yang dia peroleh dari memurnikan api teratai pemurnian iblis tidak ada bandingannya. Berdasarkan indranya, kekuatannya seharusnya mencapai level awal bintang kelima kelas Dohusheng. Ini adalah lompatan tiga bintang jika dibandingkan dengan kekuatan Dohusheng bintang dua perantara sebelum dia melakukan retret. Lompatan besar dalam kekuatan ini bahkan menyebabkan Siaoyan merasa tidak percaya sebelumnya. Menjadi seorang elit Dohusheng, dia jelas menyadari betapa sulitnya meningkatkan level seseorang dalam kelas Dohusheng. Peningkatan tiga bintang ini akan membutuhkan pelatihan puluhan tahun dalam keadaan normal. Kali ini, dia telah menggunakan api teratai pemurnian iblis untuk meningkatkan kekuatannya. Di seluruh dunia, satu-satunya objek spiritual dengan kemampuan luar biasa untuk memungkinkan kekuatan elit Dohusheng melonjak tiga bintang kemungkinan hanya api surgawi peringkat ketiga ini. Konon, ketika seseorang mencapai puncak, semua orang di sekitarnya juga akan naik bersamanya. Kali ini, berkat Siaoyan Gege, kekuatanku juga bertambah banyak. Sun Er tertawa pelan. Selama proses pemurnian api teratai pemurnian iblis, potongan-potongan energi yang besar dan kuat juga telah memasuki tubuhnya. Oleh karena itu, dia juga mendapat manfaat. Meskipun dia belum melakukan terobosan ke bintang kelima dari kelas Dohusheng, dia telah melonjak ke tingkat puncak dari bintang keempat kelas Dohusheng. Harus dikatakan bahwa keuntungan yang mereka berdua capai selama retret ini akan menyebabkan orang lain menjadi sangat iri. Siaoyan secara alami senang karena kekuatan Sun Er telah melonjak. Meskipun kekuatannya mungkin akan meningkat lebih banyak jika dia telah menyerap api teratai pemurnian iblis sendirian, dia tahu dia akan mati karena serangan balik dari api iblis seandainya bukan karena bantuan Sun Er. Bagaimana dia bisa tetap dalam kondisinya saat ini? Aku ingin tahu apa api surgawi saat ini sudah berada di tubuhku. Pikiran Siaoyan dengan cepat kembali ke masalah yang paling penting. Sebuah pikiran segera terlintas di benaknya, tetapi dia tercengang menemukan bahwa api surgawi, yang awalnya memenuhi tubuhnya, telah benar-benar menghilang. Perubahan tak terduga ini menyebabkan ekspresi Siaoyan turun. Api surgawi adalah sesuatu yang dia andalkan untuk bertahan hidup. Hilangnya api surgawinya akan menjadi pukulan besar baginya. Siaoyan gege, ada apa? Sun Er di samping buru-buru bertanya setelah melihat perubahan ekspresi Siaoyan. Siaoyan tidak punya waktu untuk menanggapi suaranya. Dia tenang dan hati-hati memeriksa bagian dalam tubuhnya. Hanya setelah beberapa lama dia tiba-tiba mendeteksi sesuatu yang samar-samar hadir jauh di dalam tubuhnya. Keluar! Siaoyan tiba-tiba mengepalkan tangannya setelah merasakan hal ini. Dia menjerit pelan dan api berwarna merah muda tiba-tiba meletus dari telapak tangannya. Sepertinya ada cahaya keemasan samar mengalir di sekitar tepi api seperti benda logam. Munculnya gugusan api merah muda ini menyebabkan udara di sekitarnya berubah. Kemudian, klaster itu tiba-tiba mulai bergoyang. Itu kemudian berubah menjadi bayi setinggi setengah kaki di depan mata tertegun Siaoyan dan Sun Er. Kungkok! Kungkok! Mata besar bayi api kecil itu berisi nyala api merah muda, dan mereka mendarat di Siaoyan saat bayi itu muncul. Setelah itu, ia mengulurkan tangan kecilnya yang lembek dan meraih lengan Siaoyan. Bayi itu terus mengusap Siaoyan, tampak sangat penuh kasih sayang. Ini! Siaoyan dan Sun Er benar-benar tercengang saat mereka menatap bayi api, yang tidak terlalu besar. Itu hanya sedikit lebih besar dari sebuah lengan. Sekilas, itu seperti bola bundar kecil yang lembek. Sebuah kepang hadir di kepala kecilnya sementara kain kecil-kecil melilit bagian depan tubuhnya, membiarkan pantatnya terlihat. Ada segel api teratai merah muda tercetak di kepala kecilnya. Sekilas, itu tampak sangat imut. Setidaknya, ada kilauan di mata cantik Sun Er. Sepertinya dia dibanjiri cinta keibuan. Kungkok, kungkok! Bayi api itu meraih tangan Siaoyan dan mengayunkannya sementara Siaoyan dan Sun Er terpana oleh situasi yang tidak terduga ini. Suara lembut dan aneh keluar dari mulut bayi. Apa yang terjadi? Siaoyan akhirnya pulih saat ini. Dia memandang bayi api, yang menolak melepaskan lengannya, dan bertanya dengan suara hilang. Sun Er hanya menggelengkan kepalanya saat dia mendengar pertanyaannya yang tidak mengerti. Dia ragu-ragu sejenak sebelum berkata, mungkinkah ini api baru di tubuh Anda setelah menggabungkan begitu banyak api surgawi? Jika api teratai pemurnian iblis ditambahkan, Siaoyan memiliki total enam jenis api surgawi di dalam tubuhnya. Tidak ada yang bisa memastikan jenis perubahan apa yang akan terjadi ketika enam jenis api surgawi digabungkan bersama. Bagaimanapun, tidak ada seorang pun di dunia ini yang mencoba menggabungkan enam jenis api surgawi sebagai eksperimen. Siaoyan tenggelam dalam pikirannya setelah mendengar jawabannya. Matanya kembali ke bayi api yang lembek di lengannya saat dia tanpa sadar mencubitnya. Kulit bayi yang lembut dan halus membuat Siaoyan menyadari bahwa bayi api ini terasa seperti bayi yang sebenarnya. Perasaan kulit bayi api itu persis sama dengan manusia. Selain itu, dia merasa bahwa dia tampaknya memiliki hubungan yang aneh dengan benda kecil ini setiap kali dia menyentuhnya. Perasaan akrab itu persis sama seperti ketika dia mengendalikan api surgawi di dalam tubuhnya di masa lalu. Hal ini, benar-benar api surgawi dalam tubuhku, Siaoyan mengangguk dengan ekspresi serius pada saat ini. Dia yakin bahwa bayi api ini adalah api surgawi baru yang terbentuk setelah menggabungkan api teratai pemurnian iblis. Tetapi bahkan dia bingung mengapa perubahan seperti itu akan terjadi. Saya merasakan perasaan akrab dari hal kecil ini. Sepertinya mirip dengan kaisar emas pembakar api surgawiku. Sun Er berkomentar dengan lembut pada saat ini. Kaisar emas pembakar api surgawi kamu bergabung dengan api teratai pemurnian iblis. Dengan demikian, beberapa esensi dari kaisar emas pembakar api surgawi telah bergabung ke dalam tubuh saya. Siaoyan menjelaskan. Matanya terus tertuju pada bayi api di lengannya. Bayi itu dikepang di kepalanya. Lima jenis api surgawi di dalam tubuhnya telah sepenuhnya bergabung dengan api teratai pemurnian iblis. Tentu saja, jika seseorang ingin lebih tepatnya, seseorang harus mengatakan bahwa lima api surgawinya telah bergabung ke dalam api teratai pemurnian iblis. Meskipun lima jenis api surgawi lebih besar jumlahnya, jumlah ini tidak menimbulkan perlawanan apapun terhadap api teratai pemurnian iblis. Jadi mereka benar-benar digabungkan ke dalam api teratai pemurnian iblis. Jika Siaoyan belum mengaktifkan mantra api dan memperbaiki api iblis, dia kemungkinan akan merasakan akhir yang jauh lebih buruk ketika mencoba untuk mendapatkan sesuatu. Haha, Siaoyan gege, saya pernah mendengar ayah berkata bahwa hanya sedikit api surgawi yang dapat terbentuk setelah disempurnakan oleh seseorang. Jika saya telah menebak dengan benar, ini pasti roh api-api surgawi yang baru terbentuk di dalam tubuh Anda. Sun Er tersenyum saat dia berbicara. Dari kelihatannya, ini sepertinya bukan sesuatu yang buruk. Siaoyan sedikit mengangguk. Dia sepertinya mengingat sesuatu dan ujung mulutnya bergerak-gerak. Dia bertanya, kalau begitu, bagaimana saya akan melepaskan teratai api kemarahan Buddha saat bertarung dengan orang lain di masa depan? Dia telah memeriksa tubuhnya sebelumnya dan api surgawi yang datang kemanapun dia menyebutnya telah benar-benar lenyap. Apa yang akan dia gunakan untuk mengumpulkan teratai api untuk bertarung dengan orang lain? Kungkok, kungkok! Mata besar dari benda kecil yang memeluk tangannya dan air liur yang menetes menjadi cerah saat mendengar kata-kata Siaoyan. Dia mengangkat tangan kecilnya dan api berkumpul di telapak tangannya. Sebuah teratai api dengan cepat terbentuk. Teratai api kemarahan Buddha. Mata Siaoyan hendak keluar dari kepalanya melihat bentuk teratai api ini. Teratai api kemarahan Buddha adalah keterampilan yang dia ciptakan. Selain dia, tidak ada orang lain yang bisa melepaskannya, namun benda kecil ini secara acak dapat membuatnya dan dengan kecepatan yang bahkan penciptanya, Siaoyan, tidak dapat menandingi. Hal kecil ini bahkan diam-diam telah mempelajari keterampilan do Anda. Sun Er menutup mulutnya dan tertawa pelan. Kungkok, kungkok! Kebanggaan muncul di wajah lembut kecil makhluk kecil itu setelah merasakan keterkejutan Siaoyan. Dua tangan kecil dikepalkan dan kemudian dilepaskan sebelum banyak teratai api kemarahan Buddha. Dua warna terbentuk di atas telapak tangannya. Setelah itu, mereka mengapung di sekelilingnya dan terus berputar. Sepuluh teratai api kemarahan Buddha Siaoyan menghirup udara dalam-dalam setelah melihat teratai ini. Bahkan dia tidak pernah berhasil menciptakan sepuluh teratai api kemarahan Buddha bersama-sama. Meskipun teratai api ini hanya dibuat dari dua jenis api surgawi, kekuatan dari sejumlah itu akan luar biasa. Kungkok, kungkok! Namun, keterkejutan Siaoyan tidak berakhir. Setelah membentuk sepuluh teratai api kemarahan Buddha, makhluk kecil itu memberi isyarat dengan tangannya, dan sepuluh teratai api tiba-tiba berbenturan sebelum bergabung dengan cepat. Dalam sekejap, teratai api yang menyebabkan ekspresi Siaoyan dan Sun Er berubah muncul dari bentrokan. Hati Siaoyan terasa seolah-olah dicengkram dengan keras saat dia menatap teratai api merah muda selebar setengah kaki, yang tampak halus dan indah. Bahkan napasnya menjadi sedikit sulit. Teratai api Pemusnah Siaoyan menghirup napas saat dia bergumam pelan. Teratai api yang dibuat oleh bayi api adalah kartu truf terkuatnya, teratai api pemusnahan, tetapi kekuatan teratai api ini berkali-kali lebih menakutkan daripada jenis teratai api apapun yang pernah dibuat Siaoyan di masa lalu. Kali ini, aku benar-benar mengambil harta karun yang cukup besar. Terima kasih telah menonton!